Intro Artis Nikita Mirzani balik menyerang di Tomahendra atas laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Serangkota Yang menyinggung isu kedekatan di Tomahendra dengan petinggi kepolisian disana Apakah di Tomahendra ini punya kedekatan dengan Kapolres Serang? Kita tidak tahu ungkap Nikita Mirzani di live Instagram Rabu 15 Juni 2022 Lebih lanjut Nikita Mirzani mempertanyakan sikap di Tomahendra yang diduga melaporkannya ke Polresta Serangkota karena faktor kedekatan Apakah bisa menyuruh anak buahnya untuk menangkap saya? Memangnya saya ngapain? Tutur sang presenter Nikita Mirzani juga menyindir langkah di Tomahendra yang sampai meminta bantuan polisi dari luar wilayah Jakarta untuk membuat laporan Serangkota lagi jauh banget gak sekalian tuh dari Tegal, kata dia Sebelumnya Nikita Mirzani lewat Instagram mengabarkan bahwa rumahnya didatangi polisi sejak dini hari tadi Mereka datang untuk menjemput Nikita yang tidak pernah memenuhi panggilan atas laporan di Tomahendra Di Tomahendra sendiri melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serangkota atas dugaan pencemaran nama baik dan penistaan Menurut cerita Nikita, ia dikenakan pasal 27 KUHP Hingga saat ini petugas dari Polresta Serangkota masih berkumpul di kediaman di Kitab Mirzani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!